Halo bosku, jumpa lagi di channel youtube Agus elektronik kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara merubah warna untuk tv sharp ini ada tv sharp batik untuk kerusakan tv ini adalah warnanya itu dominan hijau jadi caranya sangat mudah sekali teman-teman kita akan masuk ke service mode untuk mengatur warna agar kelihatan lebih normal disini kita akan pakai remote disini ada remote original dari tv sharp tapi bisa juga kita pakai untuk remote universal tapi harus dimasukkan dulu kodenya nah untuk masuk ke service mode kita akan mematikan dulu tv nya jadi tv yang pertama-tama kita matikan dulu tv nya setelah itu kita akan menekan tombol di panel ya di panel tv volume min dan channel plus volume min dan channel plus secara bersamaan sambil menekan tombol power di tv nah seperti ini teman-teman oke tunggu sebentar karena saya caranya ribet ya karena saat pegang kamera nah tv sudah kita nyalakan setelah tv nyala kita akan melepas kedua tombol ya kita akan melepas kedua tombol dan tunggu sebentar nah disini muncul tulisan seperti ini teman-teman jadi tv ini sudah masuk ke service mode selanjutnya kita akan menekan tombol menu di panel lagi ya kita akan menekan tombol menu di panel satu kali ya nah muncul seperti ini teman-teman ya muncul tulisan seperti ini kita tekan lagi satu kali muncul lagi tulisan seperti ini ya tekan lagi satu kali ya kita tekan lagi nah muncullah tulisan seperti ini teman-teman ya jika sudah muncul tulisan cut off BKGD ya sekarang kita akan mengatur warna ya jadi disini kita pakai remote ya disini ada remote orisinil kita tekan tombol satu itu untuk warna untuk mengatur warna merah ya nomor dua untuk mengatur warna hijau ya disini satu dan empat ya satu dan empat untuk mengatur warna merah ya untuk mengatur warna merah terus dua dan lima itu mengatur warna hijau terus tiga untuk mengatur warna biru ya nah karena disini tv-nya dominan hijau kita akan tekan tombol dua ya dua muncul G, C ya green ya hijau nah untuk menaikkan tekan nomor dua dan untuk menurunkan tekan nomor lima ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi satu dan apa namanya satu dan empat itu untuk mengatur warna merah dua dan lima untuk mengatur warna hijau dan tiga dan enam untuk mengatur warna biru ya nah sekarang kita mengatur warna hijau kita turunkan ya jadi warna hijau kita turunkan tergantung dari teman-teman ya nanti teman-teman lihat sendiri jika warnanya mulai agak normal ya kita stop disitu ya terus merahnya satu dan empat ya satu dan empat kita turunkan warna merah ya kita boleh naikkan tekan nomor satu terus menurunkan tekan nomor empat ya nah tekan tombol nomor empat disini kita boleh naikkan untuk warna merah ya jadi tergantung teman-teman semua ya mau dinaikkan itu tekan nomor satu terus menurunkan itu tekan nomor empat ya terus hijau kita bisa turunkan lagi sedikit ya nah ini mulai kelihatan normal teman-teman ya mulai kelihatan normal nah sekarang kita masuk ke biru 3 dan 6 ya nah ini biru ini sudah mulai kelihatan normal ya oke 3 untuk untuk menaikkan dan 6 untuk menurunkan ya kita bisa naikkan sedikit untuk warna biru ya nah jika sudah dirasa pas ya sudah sampai disitu ya jadi terserah teman-teman caranya mengatur ya dilihat dari gambarnya jika sudah kelihatan normal ya kita pindah lagi ke warna lain ya oke dan untuk mengatur warna drive ya ini warna drive tekan tombol nomor 7 ya nomor 7 itu apa namanya warna drive-nya artinya pencahayaan ya pencahayaan sini drive-nya itu cuma nada merah dan biru ya nah red drive ya red drive rd nah red itu untuk nomor 7 ya dan nomor 8 itu untuk biru ya blue drive ya oke oke boleh diatur juga kalau warnanya terlalu kemerahan boleh diturunkan dan jika masih kurang warna merah kita boleh naikkan untuk pencahayaannya ya red warna drive itu untuk pencahayaan warna nah nomor tombol nomor 8 itu adalah biru ya blue drive ini boleh kita naikkan sedikit nah jika sudah dirasa pas ya untuk warna jadi tergantung dari teman-teman kalau tv-nya itu sudah kelihatan normal untuk warnanya ya kita bisa simpan kita bisa simpan dengan cara mematikan tv-nya tekan tombol power oke seperti itu teman-teman jadi untuk mengatur warna merah kita tekan tombol nomor 1 dan 4 untuk hijau kita tekan nomor 2 ya dan 5 terus nomor 3 itu untuk mengatur warna biru 3 dan 6 oke nah setelah selesai kita atur warnanya kita boleh matikan tv-nya untuk menyimpan kita matikan tv-nya dan tunggu sebentar kita boleh nyalakan kembali teman-teman apakah tv-nya normal untuk warnanya atau masih seperti itu nah oke mantap bosko jadi tulisan di tv-nya sudah hilang sudah hilang artinya data iprom itu sudah tersimpan data iprom atau data memori itu yang kita atur sudah tersimpan oke jadi seperti itu teman-teman caranya untuk mengatur warna kita boleh masuk ke service mode dengan menekan tombol volume main dan channel plus dan tekan tombol power untuk menyalakan tv-nya dan kita akan masuk ke service mode untuk mengatur warnanya nah tombol volume min ini volume min dan channel plus secara bersamaan sambil menekan tombol power untuk menyalakan tv-nya nah setelah muncul tulisan di tv kita boleh melepaskan kedua tombol volume min dan channel plus dan kita tekan tombol menu 3x tombol menu di panel 3x dan kita boleh atur warnanya oke teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like share komen dan subscribe di channel saya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan dapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya terima kasih dan sampai jumpa selamat Terima kasih.